Intro Apa sebab diantara kita ini susah untuk melaksanakan istiqomah? Kita susah untuk melaksanakan istiqomah. Nilai ibadah itu yang paling baik ada pada istiqomah. Bukan ada pada jumlah. Ada seseorang tahajud. Tahajud mulai jam 1 malam sampai subuh. Subuh baca Quran sampai terbitnya matahari. Terbit matahari dia sholat isrok. Sholat yang sesaat. Sholat isrok itu ibadah umroh. Seperti umroh dan haji makbul bersama Rasulullah. Kapan itu waktunya? Ketika orang selesai sholat subuh. Selesai sholat subuh. Dia tidak melakukan aktivitas apapun. Kecuali hanya beribadah. Sampai terbitnya matahari 10 menit. 10 menit terbit matahari. Maka itulah waktu orang sholat isrok. Dan waktunya cuma 10 menit sampai 15 menit. Cuma itu aja. Jadi lebih dari 15 menit sudah masuk waktu duha. Jadi waktunya cuma sedikit aja. Sebelum waktu duha antara terbit matahari ke duha. Itu ada namanya waktu isrok. Jika orang melaksanakannya. Maka seperti haji dan umroh bersama Nabi Muhammad. Dan ini dilakukan selama satu minggu dibandingkan dengan orang cuma membuka mata membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidur lagi selama satu tahun lebih ahudal. Dia yang cuma membuka mata dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi letak keutamaan ibadah bukan pada jumlah. Tapi bagaimana ketika kita istiqomah. Makanya kalau belajar tahajud. Orang kalau mau tahajud. Dia mulail. Tahajud itu apa sih? Apakah harus sholat? Tidak. Tahajud itu bukan harus orang ambil wudhu sholat. Tidak. Dia mulail. Mendirikan malam. Atau mengisi malam. Yang dimaksud adalah orang yang mengingat kepada Allah pada saat malam hari. Dalilnya. Ada dalil dari Sayyidina Abu Bakar. Ada dalil dari Sayyidina Umar ibn Khattab. Apakah tahajud itu harus tidur dahulu? Ini pernah ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan pernah juga ditanya oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya. Rasulullah. Aku senantiasa kia mulail. Tapi aku ini tidak pernah tidur. Maka apa jawab Rasulullah? Engkau orang yang hati-hati wahai Umar. Engkau orang yang hati-hati. Agar tidak keluar dari tahajud. Agar tidak meninggalkan tahajud. Sedangkan aku ya Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar. Aku tidur dulu. Dijawab oleh Rasulullah. Sesungguhnya engkau adalah orang yang kuat imannya di hadapan Allah SWT. Jadi dia dua hukum. Jadi dia mulail itu mengisi malam. Boleh dengan tidur. Boleh juga dengan tidak tidur. Maka. Untuk seseorang. Kiat-kiat seseorang agar istiqamah tahajud. Caranya adalah jangan langsung sholat. Jangan langsung ambil wudhu sholat baca Quran. Satu minggu umur ya. Tak jamin. Gak disiikerso. Satu minggu. Makanya orang kalau mau tahajud. Tahan dulu nafsu kita. Bangun. Engkau usah turun dari tempat tidur. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidur lagi. Dan itu laksanakan. Jangan sampai putus selama satu bulan. Tempat puluh hari. Empat puluh hari kita kuat. Tambah lagi dengan bacaan Al-Fatihah. Bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Harbillahirrahmanirrahim. Amin. Sampai terakhir. Bisa. Tambahkan dua bulan. Atau lapan puluh hari. Bisa atau tidak kita. Lapan puluh hari. Dengan bangun. Membaca Bismillah dulu empat puluh hari. Istiqamah. Tambahkan dengan Al-Fatihah. Jangan langsung turun sholat. Ambil wudhu. Satu minggu ini modelis. Yang mudah-mudahan kayak orangnya gue. Karena setan itu tahu pak. Strategi manusia. Manusia itu gampang jenuh. Gampang sumpek. Gampang bosan. Makanya ketika ada orang karp apa tahajud. Dia dorong sama setan. Ayo tahajud. Ayo tahajud. Begitu itu satu minggu. Wih siap. Mari. Kalau orang berangkat majelis. Berangkat majelis istiqamah. Mereka majelis di. Majelis kono. Mereka majelis di. Tapi saulandok. Mereka majelis. Balik ke warung kopi. Iya. Kan kebanyakan seperti itu. Semangat datang majelis. Semangat. Majelis sana hadir. Majelis ini hadir. Setelah bosan. Ya. Wih. Balik. Tv mana ya. Telenovela mana ya. Lihat apa lagi. Lihat film lagi. Makanya istiqamah. Yang penting itu istiqamah. Jadi tidak ada kemuliaan. Maka dikatakan. Istiqamah khairun min alfi. Karamah. Keramat. Istiqamah itu lebih dari seribu keramat. Keramat gede. Senembus tembok. Isau ngilang. Itu tidak ada. Tidak ada bandingannya dengan orang yang istiqamah di jalan Allah. Istiqamah. Makanya kalau tahajud. Ya istiqamah. Baca bismillah. Al-Fatihah. Bisa. 80 hari. Maka ketika menginjak 120 hari. 120 hari dengan wudhu. Wudhu. Baca bismillah. Al-Fatihah. Langgap wudhu. Bisa. Baru sholat. Makanya metode ini satu tahun. Kita diajarkan sama Habib Jamal dulu kayak begitu. Habib Jamal itu anak-anak santri-santri yang baru. Dikepukin sama beliau. Jangan ikut sholat dulu. Jangan. Baca bismillah dulu. Tidur lagi. Apalagi itu waktu masih dibatu ya. Batu dingin. Dulu batu dingin. Luar biasa dinginnya. Dulu gak seperti sekarang. Kondisi pondoknya. Dulu kita keadaan ekonomi yang setengah mati. Mengane segombe uyah tok ya. Bukan mau mengeluh tidak. Tetapi semua itu pasti akan ada masanya. Singkat cerita. Istiqomah ini harus kita lalui. Dengan kita melalui keistikomahan ini. Engkau akan menjumpai kemuliaan dari Allah. Istiqomah di semua perkara. Contoh istiqomah pakai kofiah. Istiqomah pakai sarung. Istiqomah pakai serban. Empat puluh hari engkau akan memiliki karomah di depan Allah. Ini janji guru-guru kita. Engkau mau pakai kofiah empat puluh hari. Duduk gak kofiah turu. Gawih atusuk gawih loh ya. Maknanya kita menghidupkan ihya usunnah. Menghidupkan sunnah dengan pakaian Rasulullah. Kita keluar pakai kofiah. Pakai sarung. Untuk kita syiar. Kita belum bisa berdakwah. Kita belum bisa ceramah. Tampakkanlah bajunya Nabi Muhammad. Saya berdakwah dengan sarung ini. Saya berdakwah dengan surbanku. Saya berdakwah dengan senyumanku. Istiqomah. Maka engkau akan mendapatkan karomah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita istiqomah. Maka engkau akan ketagihan. Istiqomah itu nagih. Gak percaya ya sampein. Sampein deluk wongsi ngerokok. Wongsi ngerokok itu pertama enak. Ada ceritanya wong ngerokokan langsung seneng. Ada? Ada. Iya tau. Orang ngerokok itu. Watok-watok disiqomah deh. Lama-lama tambah enak. Tambah enak akhirnya apa? Ketagihan, kecanduan. Iki loh. Ngerokok itu gak enak. Langsung gak enak. Itu kalau istiqomah bisa menjadi enak. Apalagi kalau kita tahajud. Kita sholat di masjid. Kalau sudah istiqomah. Wah bahagia sekali. Makanya laksanakan daripada perbuatan ibadah itu yang istiqomah. Di majelis. Jangan sampai kita tinggalkan setiap minggu. Setiap Senin malam Selasa. Itu ada majelis disini. Selasa malam Rebu. Ada di Asa Adah Rebu. Malam Kemis sama Habib Alwi. Nanti Jumat malam Sabtu sama Habib Idin. Rotipan. Nanti minggu malam Senin sama Habib Alwi disini. Rotinitas. Isi daripada ta'lim. Isi kegiatan kita dengan beribadah kepada Allah SWT. Ada pun bab selanjutnya. Ini tentang seseorang yang memperbanyak bacaan Al-Quran. Sebab jika seseorang sudah memperbanyak baca Al-Quran. Engkau bisa dicintai oleh Al-Quran. Tidak ada lain yang ada di dalam hati kita kecuali Al-Quran. Maka Al-Quran akan menghibur kita. Kalau sudah pegang atau sumpahnya kayak apa. Sudah pegang Al-Quran. Masih utangnya saat dindi. Utang di mana-mana. Di takih. Kanan-kiri. Sudah pegang Al-Quran. Hilang semua. Terasa indah. Terasa di surganya Allah. Ini orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Maka jika seseorang memperbanyak baca Al-Quran. Nabi Muhammad mengatakan. Seseorang yang membaca Al-Quran. Kemudian dia menghafalnya. Kata Rasulullah. Orang. Akan banyak diampuni oleh Allah. Guri zat alaiya dunubah. Ditampakkan di hadapanku dosa-dosa. Kata Rasulullah. Ini dalil. Nabi Muhammad itu mengetahui kita. Kita beribadah atau kita maksiat. Itu dilaporkan kepada Rasulullah s.a.w. Guri zat alaiya dunubah umati. Aku telah menyaksikan perbuatan dosa-dosa umatku. Falam aradhan ban'a'bhamah. Tidaklah aku jumpai. Yang lebih besar. Min suratin min Al-Quran. Daripada surat-surat Al-Quran. Atau ayat-ayat aw ayatin. Atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dia menghafal Al-Quran lalu dia melupakan. Duh soal yang paling gede itu orang yang membaca Al-Quran sampai dia hafal. Lalu dia menghilangkan. Makanya hati-hati yang kita masih kecil. Dulu hafal juz'amah. Terus saiki lali. Kepu'i malekat sampai. Hati-hati. Jangan sampai untuk melupakan Al-Quran. Aku mbiyan cilikku wapal aku wakiah. Ya sin cilianku wapal. Saiki. Saiki uskakan penggawaian. Sampai kan bakal diazab sama Allah. Cilianku mbiyan hafal. Ammai ya tasa'alun. Hafal sabih isma. Semuanya hafal. Terus. Tabarok-tabarok saya hafal. Buang gak deh. Saiki. Saiki. Saka kan mikir idunya pak. Mikir kreditan sepeda motor. Gak mari-mari. Stres aja. Sampai lali kabih Quran. Ini uang sing diadab sama Allah. Hafal lo Quranmu. Insya Allah semuanya akan menjadi lancar. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Menambahkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan membuat kita menjadi ahlul Quran. Al-Quran mencintai kita. Dan kita pun dicintai oleh Al-Quran. Rabbana atina fidunya hasanah. Wafil al-akhirati hasanah. Wa kina'adha benar. Wa alamana wa sayyidi haib cawantah. Bina wa bagarba angil wa alamana. Kudbu zaman. Wahyu umar wa sallam bin hafidhillah. Hadratin nabi yib siril fatiha. Bina wa sallam bin hafidhya. Bina wa sallam bin hafidhya. Terima kasih.